Hai semua, RTV kembali dan gak kerasa ya kita udah sampai di episode terakhir season pertama dari series The Last of Us dan buat yang belum nonton dari awal silahkan klik link yang muncul di pojok kanan atas ini ya juga buat kalian yang ingin nonton serisnya bisa klik link yang ada di deskripsi oke biar gak lama-lama yuk langsung aja kita mulai di episode sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Ellie menghabisi manusia palpale bergedok agama yaitu si David dan juga hubungan antara Joel dan Ellie yang semakin erat nah di episode 9 ini adegan diawali dari seorang wanita hamil bernama Anna yang berjalan melewati hutan untuk menjauh dari orang-orang yang terinfeksi Anna berhasil sampai di sebuah rumah dan memanggil seseorang tapi seseorang yang dia cari gak ada kemudian Anna menaiki tangga dan air ketubannya pecah Anna mengunci diri di kamar untuk melahirkan tapi tetap ada orang yang terinfeksi menerobos masuk Anna mencoba melawannya dan menikamnya menggunakan pisau lipat dan dia pun berhasil mengalahkannya lalu melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Ellie Anna juga menyadari bahwa dalam perkelahian tadi dirinya sempat digigit di pahanya Anna kemudian memotong kali pusar bayinya dengan pisau tadi kemudian Anna menggendong Ellie dengan penuh haru bercampur sedih karena tahu bahwa mereka gak punya cukup waktu untuk bersama dan akan segera berpisah ibu Ellie menikmati saat-saat yang tersisa dia mencium Ellie dan menunjukkan cintanya bayinya menangis dan ibunya berkata beri tahu mereka Ellie sang ibu pun memeluk bayi Ellie erat-erat dan bayi itu menjadi tenang malam harinya kelompok Fireflies dan juga Merlin datang ke rumah itu namun rumahnya terkunci mereka lalu mencoba masuk lewat pintu belakang dan mendengar suara Anna bernyanyi ternyata mereka memiliki hubungan yang dekat guys Merlin terkejut mengetahui Anna sudah tergigit Anna berkata jika dia sudah memotong tali pusar bayinya sebelum digigit dan memastikan bayinya gak terinfeksi Anna lalu meminta Merlin untuk membawa bayinya ke Boston dan mencarikan orang yang bisa merawatnya serta memastikan jika bayinya aman kemudian memberikan pisau lipat sebagai kenangan pada bayinya dan memberi tahu Merlin jika namanya Ellie Anna berkata jika Merlin harus mengambil anak itu lalu segera melenyapkan dirinya tentu saja Merlin sedih dan berkata gak bisa karena mereka sudah kenal lama dan sudah seperti saudara Merlin beranjak pergi keluar ruangan dan Anna memohon agar Merlin melenyapkan nyawanya karena gak ingin tersiksa dan dikuasai oleh jamur itu Merlin menyerahkan bayinya pada partnernya dan memintanya agar menutupkan telinga Ellie lalu Merlin kembali masuk kamar dan menepuk Anna Ellie pun menangis mendengar suara tembakan dengan sedih Merlin kembali mengambil bayi itu kita beralih ke masa sekarang Ellie sedang melamun saat Joel memanggilnya Joel sangat bersemangat menunjukkan beberapa kaleng chef boyar di kesukaan Ellie dan juga permainan bugel yang menurutnya bisa dimainkan selama perjalanan tapi Ellie bahkan gak menunjukkan kegembiraan sama sekali dan sekarang malah jadi pendiam Joel memberitahunya bahwa mereka sudah semakin dekat dengan rumah sakit dan mungkin itu yang mereka cari mereka terus berjalan dan Joel mengatakan jika di dalam RV yang dia periksa tadi Joel menemukan gitar yang sudah hancur dan berpikir jika mereka menemukan yang bagus akan mengajari Ellie tapi disini Ellie masih melamun dan sangat terlambat merespon Joel gak seperti biasanya guys Joel menyadari jika pasti ada yang mengganggu pikiran Ellie namun dia gak bisa menebak hal apa itu mereka pun tiba di Salt Lake City dan saat Joel ingin mengutarakan rencananya Ellie menjawabnya lebih dulu jika mereka akan masuk ke gedung tertinggi kemudian melihat-lihat sekitar namun Joel mengatakan jika dia baru saja menemukan dinamit di RV tadi dan berpikir akan meledakkan jalan Ellie menatapnya dan Joel berkata hanya bercanda dan melakukan apa yang Ellie katakan mereka kemudian masuk ke sebuah gedung dan Joel mengatakan akan memberi dorongan ke lantai berikutnya pada Ellie karena gak ada jalan lain namun Ellie gak memperhatikan dan Joel bertanya apakah Ellie baik-baik saja karena gak seperti biasanya Ellie menjadi pendiam seperti ini Ellie berkata gak apa-apa dan meminta maaf lalu mereka melanjutkan rencana mereka tapi setelah Ellie di atas dan menurunkan tangga untuk Joel tiba-tiba Ellie melarikan diri dan menjatuhkan tangga ke lantai Joel pun segera naik dan bertanya apa yang terjadi Ellie memberitahu Joel bahwa ada sesuatu yang harus dilihatnya Joel yang melihat Ellie sangat bersemangat mulai berlari mengikutinya dan rupanya ada seekor jerapa yang berjalan-jalan di luar Ellie dan Joel berdiri di sebuah lubang yang telah diledakkan dari gedung tempat jerapa memakan beberapa daun di dekatnya mereka berdua sangat kagum lalu Joel memetik beberapa daun untuk dimakan jerapa kemudian menyerahkannya kepada Ellie agar memberikannya pada si jerapa mereka pun terlihat sangat bahagia dan Joel juga tersenyum melihat tingkah Ellie yang seperti anak-anak lagi saat jerapa itu pergi Ellie mengejarnya dan mereka menaiki tangga lagi lalu melihat jika di luar stadion yang ditumbuh tanaman ada banyak kawanan jerapa yang berkeliaran Ellie dan Joel menontonnya dari atas disini mereka kembali mengobrol dan Joel berkata dia gak tahu tentang rumah sakit yang mereka tuju tapi selalu ada sesuatu yang buruk di luar sana seolah-olah gak ingin Ellie berada dalam bahaya lagi karena di luar sana sangat beresiko Joel berpikir mereka gak harus pergi ke sana dan kembali ke Tommy saja tapi Ellie memberikan semangat jika mereka masih tetap bersama sampai sekarang Ellie menambahkan jika mereka kembali ke Tommy apa yang mereka bisa lakukan di sana Ellie gak ingin semua yang mereka lalui selama ini menjadi sia-sia Ellie tahu jika Joel bermaksud baik dan melindunginya maka dari itu setelah semuanya selesai Ellie akan ikut kemanapun Joel pergi mereka pun melanjutkan perjalanan mencari rumah sakit kemudian di tengah perjalanan menemukan kem medis darurat yang sudah ditinggalkan Joel berkata jika itu bukan milik Fedra tapi milik angkatan darat yang dibuat pada hari setelah wabah Joel tahu karena masa itu dirinya ada di situ mereka lalu lanjut mengobrol tentang masa lalu Joel bahkan Joel sendiri gak tahu kenapa dirinya bisa menceritakan hal itu pada Ellie padahal sebelumnya gak ada satu orang pun yang ingin Joel ceritakan tentang masa lalunya apalagi jika menyangkut Sarah putrinya Ellie berkata jika mungkin saja waktulah yang sudah menyembuhkan semua luka dan mereka berdua mengerti bahwa pertemuan Joel dengan Ellie itulah yang akhirnya membantu menyembuhkan luka tersebut Joel menyeka air matanya dan Ellie menatapnya memahami betapa beratinya dia baginya mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan suasana hati yang mulai mengsedih dan Joel ingin bermain permainan kata-kata menyebalkan Ellie pun mengeluarkan buku No Fun Incended Volume 2 yang diberikan Riley buat yang ikutin dari awal pasti tahu tentang buku ini saat Ellie menceritakan leluconya yang mengerikan dan Joel mengkritiknya kita melihat ada pria yang bergerak di belakang mereka dan melempar sesuatu ledakan kilat pun terjadi dan orang-orang itu mengambil Ellie kemudian melumpuhkan Joel dengan memukulnya menggunakan popor senjata saat Joel bangun hal pertama yang dia lihat adalah logo Fireflies lalu mendengar selamat datang di Fireflies dan ternyata itu adalah Merlin Joel sedang terbaring di kamar rumah sakit Merlin mengatakan jika anak buahnya itu gak tahu siapa mereka jadi dia memukul Joel Joel bertanya di mana Ellie berada dan Merlin mengatakan jika dia tidak terluka dan dia sangat mengkhawatirkan Joel Joel bertanya pada Merlin lagi tapi Merlin mengalihkan pembicaraannya lagi jika dirinya bersama tim Fireflies saja sangat kesulitan bertahan bahkan sudah banyak korban berjatuhan selama perjalanan tapi Joel bisa membawa Ellie ke seluruh penjuru negeri dengan peralatan seadanya Joel berkata itu semua karena dia entah janji pada Tess atau Ellie yang Joel maksud karena Joel gak ingin berhutang Merlin memujinya mungkin jika itu bukan Joel Ellie pasti sudah habis di hari pertama dia pergi dan sekarang Merlin yang justru berhutang pada Joel ketika Joel meminta untuk bertemu Ellie lagi Merlin mengatakan tidak bisa karena Ellie sedang dipersiapkan untuk dioperasi Merlin melanjutkan jika dokter mereka mengira Cordyceps telah tumbuh bersamanya sejak lahir dan monster jamur gak menyerangnya karena mengira Ellie juga Cordyceps itu sebabnya dia kebal dokter akan mengeluarkan sistem kekebalan Cordyceps yang selama ini membuat Ellie tetap hidup dari tubuh Ellie dan akan memperbanyak selnya di laboratorium hingga nantinya akan menjadi obat penangkal jamur Cordyceps namun Joel merasa aneh dengan keterangan Merlin karena yang dia tahu selama ini jamur Cordyceps tumbuh di dalam otak dan Merlin membenarkan bahwa dalam prosesnya Ellie nanti gak akan selamat dan Merlin sengaja gak memberitahu Ellie tentang hal itu kemudian memastikan jika Ellie gak akan merasakan sakit apapun dalam proses awalnya Joel menyuruh Merlin untuk mencari orang lain tapi Merlin mengatakan gak ada orang lain Joel menuntut untuk dibawa kepadanya tapi Fireflies memukulnya hingga membuatnya jatuh tersungkur Joel memohon dengan kata tolong sambil berkata jika Merlin tidak mengerti perasaannya Merlin mengatakan dia mengerti karena saat Ellie lahir dia ada di sana dan Merlin bahkan berjanji pada ibunya untuk menyelamatkan Ellie jadi Merlin paham betul perasaan Joel tapi Merlin gak punya pilihan lain dan meminta maaf Merlin lalu menyuruh anak buahnya untuk membawa Joel ke jalan raya dan meninggalkannya di sana bersama tas renselnya dan juga pisau lipat pemberian ibu Ellie jika Joel melawan Merlin menyuruh anak buahnya itu untuk menembaknya saja di tengah perjalanan saat menuruni tangga Joel berhenti lalu memukul salah satu anak buah Merlin kemudian merebut senjatanya dan menembaknya hingga Isden lalu Joel bertanya pada pria satunya yang ditembak di kaki dimana Ellie berada karena pria itu justru berkata fucek Joel pun menembak kelapanya Joel mengambil tasnya pisau Ellie dan juga beberapa amunisi dari prajurit yang tewas saat Joel berjalan kembali ke rumah sakit dia menembak setiap orang yang dia lihat bertekad untuk menemukan Ellie Joel gak bertanya dia bahkan gak menerima ketika orang menyerah dia hanya melewati rumah sakit dengan menembak menik dan memastikan gak ada yang tersisa untuk menghalanginya itu adalah pemberitahian mengerikan dan mengingatkan kita akan Joel terdahulu sebelum kehadiran Ellie akhirnya Joel menemukan ruangan bagian bedah anak di rumah sakit dan dia melihat Ellie melalui jendela saat Ellie diberi anestesi dan bersiap untuk dioperasi dokter dan perawat gak menyadari jika Joel masuk ke dalam saat Joel meminta mereka melepaskan Ellie dokter mengambil pisau bedah dan berkata gak akan membiarkan Joel pergi membawanya Joel pun menembak kepala si dokter dan menyuruh suster segera melepas semua peralatan medis Ellie setelah selesai Joel menyuruh mereka berbalik Joel dengan lembut mengangkat Ellie dan membawanya keluar dari ruang operasi menuju lift setibanya di parkiran Merlin datang sambil mengatakan jika Joel gak bisa menjaganya selamanya gak peduli seberapa banyak manusia yang akan terbunuh Ellie akan menjadi dewasa dan dia akan mati juga meskipun bukan sama jamur tapi banyak perampok di luar sana karena dunia yang sudah rusak ini yang sebenarnya bisa dia selamatkan jika Joel membiarkan Ellie berkorban Joel berkata itu mungkin saja tapi bukan Merlin yang seharusnya memutuskan Merlin pun bertanya balik apakah itu kamu? Merlin melanjutkan apakah Joel pernah bertanya apa keputusan yang Ellie pilih Merlin berpikir jika Joel sudah tahu jawabannya dan memang benar Ellie pernah berkata beberapa kali kalau perjuangan mereka gak akan sia-sia Merlin mengatakan ini belum terlambat meski Joel sudah menghabisi beberapa orang mereka masih bisa akan menemukan jalan Joel seketika terdiam merenung sambil menatap Ellie yang gak sadarkan diri kemudian kita pindah ke adegan Joel yang sedang mengemudi di jalan dan ternyata dia gak sendirian Ellie ada di kursi belakang dan Ellie sudah mulai siuman Ellie bertanya apa yang terjadi dan Joel berbohong soal Fireflies dan juga Merlin Joel berkata jika Fireflies gagal menemukan obatnya dan di sana ternyata sudah ada puluhan anak yang kebal seusia Ellie yang juga diuji tapi gak membuahkan hasil padahal kejadian sebenarnya saat Merlin menurunkan senjata dan mendekati Joel Joel rupanya memegang tembak dari balik baju medis Ellie dan Joel melayangkan tembakan itu pada Merlin ya ampun Joel kamu berdosa sekali Joel melanjutkan ceritanya pada Ellie jika Fireflies sudah menghentikan penelitiannya dan kenapa Ellie masih menggunakan pakaian medis Joel berkata jika beberapa perampok tiba-tiba menyerang rumah sakit dan Joel hampir gak bisa membawa Ellie pergi ketika Ellie bertanya lagi apakah ada yang terluka Joel berkata iya padahal sebenarnya semua orang dibantai oleh Joel sendiri Joel mengalihkan pembicaraan ketika Ellie bertanya apakah Merlin baik-baik saja Joel berkata jika dirinya akan membawanya pulang dan saat Ellie kembali tidur Joel berkata maafkan aku kembali ke adegan sebelumnya di garasi saat Joel memasukkan Ellie ke dalam mobil rupanya Merlin belum meninggoy guys Joel mendatanginya dan Merlin meminta Joel untuk mengakhiri penderitaannya Joel pun tanpa segan langsung menembak Merlin seperti Merlin menembak Anna di masa lalu lalu Joel berkata kamu akan menemuinya maksudnya dengan ibunya Ellie di alam sana entah alam sana mana yang dimaksud Joel dan Ellie kembali ke Wyoming dan karena mobil mereka mati di tengah jalan mereka melanjutkannya dengan berjalan kaki mendaki pegunungan saat mereka berjalan Joel mengenang bagaimana dia dan Sarah melakukan pendakian sepanjang waktu sekarang Joel gak bisa berhenti berbicara tentang Sarah dan dia akhirnya benar-benar terbuka pada Ellie tapi Ellie terdiam memikirkan apa yang sebenarnya baru saja terjadi di Salt Lake City Joel mengatakan jika Sarah ada pasti dia akan menyukai Ellie meski mereka berdua jelas memiliki sifat yang berbeda Joel terus bercerita seperti seorang ayah yang meyakinkan kedua putrinya bahwa dia mencintai mereka secara setara tapi Joel mengatakan bahwa Sarah akan menyukai Ellie karena dia lucu dan Ellie pasti akan membuat Sarah tertawa tapi disini guys Ellie masih gelisah dan ketika melihat pemukiman Jackson dari jarak jauh Ellie memberitahu Joel tentang siapa yang Ellie b**** pertama kali saat dirinya digigit di mall Ellie mengaku bahwa dia gak sendirian karena Riley sahabatnya juga ada disana dan tergigit bersamanya Riley berkata jika mereka hanya bisa menunggu virus itu meresap ke dalam tubuh dan mengubah mereka menjadi manusia jamur saat Riley mulai hilang kendali karena jamur sudah menguasai Ellie terpaksa menghabisinya dialah orang pertama yang Ellie kenal meninggal di hadapannya lalu Tess kemudian Sam Joel mengatakan gak ada yang salah dengannya dan memang hidup terkadang gak berjalan seperti yang kita harapkan beberapa hal harus berakhir dan kita tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya tetapi ketika kita terus berjalan maka kita akan menemukan sesuatu yang baru untuk diperjuangkan Ellie memotong pembicaraan Joel dan memintanya untuk bersumpah kepadanya bahwa semua yang Joel katakan tentang Fireflies itu memang benar Joel pun bersumpah bahwa itu benar tanpa ragu kamera kemudian menyoroti raut wajah Ellie yang sepertinya masih ragu tapi Ellie menerima jawaban Joel mengangguk dan berkata oke oke dan selesai sudah sampai ketemu lagi ya nanti di season berikutnya jika ada oke bye bye